Ya baik, selanjutnya Saudara Baguyuban, nelayan di Batang, Jawa Tengah menggelar aksi protes terkait maraknya ikan impor. Aksi digelar dengan cara membagikan ikan tangkapan secara gratis kepada warga, bersama TNI dan juga Polres. Masyarakat peduli nelayan dan jejaran Polres Batang, minggu pagi melakukan aksi sodakoh ikan gratis kepada warga di alun-alun setempat. Pembagian ikan segar jenis layang ini sebagai bentuk fakti sosial, sekaligus untuk mengkabanyikan program kemar makan ikan kunam majegah stantik. Sebanyak 8 ton ikan segar dibagikan secara cuma-cuma kepada warga yang tengah berolahraga di alun-alun. Sebagian lagi dibagikan secara merata di tiap kecamatan sekabupaten Batang oleh petugas kepungan TNI Polri. Satu setengah ton kita bagi di alun-alun ini, untuk yang sebagian kita bagi bersama TNI di posek-posek, di wilayah kecamatan. Jadi warga masyarakat bisa merata sampai ke prosok-prosok. Selain itu, aksi pembagian ikan gratis ini juga sebagai ungkapan keresahan nelayan karena harga ikan semakin anggot. Hal ini dikarenakan banyaknya ikan impor yang tentunya merugikan nelayan lokal. Aksi serubah juga dilakukan oleh para nelayan di Juwono Pati dengan harapan pemerintah memantau keran ikan impor agar harga ikan kembali stabil. Pasalnya, saat ini tangkapan hasil laut sangat melimpah hingga gudang ikan di seluruh Indonesia overkapasitas. Aksi serubah juga dilakukan oleh para nelayan di Juwono Pati dengan harapan pemerintah memantau keran ikan impor agar harga ikan kembali stabil. Pasalnya, saat ini tangkapan hasil laut sangat melimpah hingga gudang ikan di seluruh Indonesia overkapasitas. Tarimawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah